Universitas Raharja adalah salah satu universitas seunggulan yang berada di kota Tanggerang. Universitas Raharja mempunyai tiga program pendidikan unggulan diantaranya, program diploma tiga, program sarjana, dan program magister. Universitas Raharja mengadakan event wisuda setiap tahunnya sebagai tanda bukti kelulusan mahasiswa dari periode pendidikan tinggi. Berikut tata cara penggunaan seragam wisuda beserta prosesi wisuda pada Universitas Raharja. Hendaklah memakai pakaian yang rapi dan layak, agar terlihat rapi dan formal. Untuk pria, disarankan menggunakan sepatu berbahan kulit dan berwarna gelap. Untuk wanita, disarankan memakai sepatu formal. Dan untuk pakaian yang pertama adalah jubah, kerah, seleber matros, dan topi toga. Pria Untuk memakai jubah, Anda perlu menyarungkan jubah terlebih dahulu. Kancingkan dan rapikan jubah. Posisi pemasangan keras seleber matros dari belakang dan rapikan. Hadapkanlah posisi badan ke depan, letakkan dasi di atas kerah, dan masukkan ke dalam jas Anda kembali. Untuk pemakaian topi toga, sesuaikan ukuran topi toga dengan ukuran kepala Anda, dan letakkan tali di sebelah kiri. Wanita Untuk memakai jubah, Anda perlu menyarungkan jubah terlebih dahulu. Kancingkan dan rapikan jubah. Posisi pemasangan keras seleber matros dari belakang dan rapikan. Hadapkanlah posisi badan ke depan, letakkan dasi di atas kerah, dan masukkan ke dalam jas Anda kembali. Untuk pemakaian topi toga, sesuaikan ukuran topi toga dengan ukuran kepala Anda, dan letakkan tali di sebelah kiri. Peraturan Wisuda Wisudawan Wisudawati sudah hadir di ruangan prosesi wisuda, 30 menit sebelum acara dimulai. Jika Wisudawan Wisudawati datang terlambat saat prosesi sambutan berlangsung, maka Wisudawan Wisudawati tidak diperkenankan memasuki ruangan prosesi wisuda. Wisudawan Wisudawati dihimbau menggunakan masker dan face shield selama prosesi wisuda berlangsung. Pada saat prosesi wisuda berlangsung, Wisudawan Wisudawati tidak diperkenankan hilir mudik dalam ruangan. Berbicara Makan dan minum Membawa senjata tajam dan berbahaya Merokok Dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu prosesi wisuda yang sedang berlangsung. Dilarang mengaktifkan handphone dan alat komunikasi lainnya. Juru foto selain yang tidak ditunjuk oleh panitia, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pemotretan. Wisudawan Wisudawati diharuskan memakai pakaian yang resmi dan sopan, dan sudah memakai toga yang lengkap. Tidak diperkenankan membawa anak kecil ke dalam ruangan prosesi wisuda. Wisudawan Wisudawati diwajibkan mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan. Prosesi Wisuda Pemanggilan nama Wisudawan dan Wisudawati dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Pemindahan tali toga dari kiri ke kanan oleh ketua senat dan menerima tanda kelulusan. Setelah itu, pengambilan gambar. Terima kasih telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Sararja. Selamat bagi Wisudawan dan Wisudawati. Semoga sukses di kemudian hari. Graduation is not the end. It's the beginning. Choice campus for the better future. R Resources Perla Perla